Ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya menghadiri kampanye terbuka Prabowo Gibran di lapangan Pancasila, Semarang, Jawa Tengah. 50 anggota bawah selu kota Semarang yang hadir untuk mengawasi, mengimbau orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak mereka. Ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya menghadiri kampanye terbuka Prabowo Gibran di lapangan Pancasila, Semarang, Jawa Tengah. Anak-anak ini bahkan ikut mengenakan atribut partai berupa baju kampanye dan membawa bendera partai. Pada kampanye dan kirap budaya Prabowo Gibran, bawah selu kota Semarang menerjunkan 50 anggota untuk mengawasi jalannya kampanye. Bawah selu bahkan mengakui jumlah anak-anak yang datang mencapai ratusan. Bawah selu juga mengimbau para orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak mereka. Sudah ada tadi kurang lebih informasinya sudah ada hampir ratusan lah yang kemudian kita hibau ya untuk kalau dia mengenakan atribut kita minta untuk lepas atau dibalik. Karena itu kan tentunya karena ada keikut sertaan orang tuanya ya sehingga kita hibau dan relatif hibauan itu diikuti. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasar 15 Ayat A memuat setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Bila melanggar ketentuan dan tetap melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik, maka kandidat terancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AYUS, Mamporkan.